Sambil nunggu yang lain, kita mulai saja ya. Ya, Pak. Baik, pertama-tama kita ucapkan Alhamdulillah, Wasyukurillah. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengampilkan kurikulum kita yang Alhamdulillah berdasarkan peraturan Menteri Januari 2020 bahwa penyelenggaran pendidikan kampus itu menuju ke kampus merdeka. Dan Alhamdulillah kita sudah menjelangkannya sejak tahun 2018. Nah, kaitannya apa, kenapa saya perlu menyampaikan hal ini? Ini kalau dilihat dari kurikulum kita, ini semester 6, 7, dan 8. Ini menjadi penting saya perlu sampaikan. Bisa dilihat di monitor teman-teman sekalian ini? Kurikulum ini? Bisa, Pak. Bisa ya, Pak. Terlihat. Oke. Ini di semester 6 ini, mata kuliahnya ada 4. Yang pertama adalah K3 dan hukum ketenari kerjaan. Yang pada hari ini, malam ini adalah pertemuan terakhir, lab season. Kemudian yang kedua adalah kuliah kerja nyata yang sudah kita laksanakan. Dan yang sedang kita laksanakan sekarang, yang ketiga adalah praktik kebelapangan. Yang keempat, ini yang akan segera kita laksanakan yaitu pilihan atau minor. Di sini terdiri dari tiga pilihan, yaitu penelitian, aturisis, intensif, pemagang, student exchange, atau pertukaran mahasiswa. Sumblah SKS-nya ini ada 12 SKS. Jadi, pilihan minor ini penilaiannya sama seperti kuliah K3 dan hukum ketenaga kerjaan. Bahkan SKS-nya jauh lebih besar. Kuliah yang sedang kita laksanakan sekarang jumlah SKS-nya yang 2. Sedangkan pilihan minor, jumlah SKS-nya ada 12. Sehingga ketika tertinggal atau nilai dari pilihan minor ini kecil, ini akan sangat mempengaruhi IPK. Kenapa? Ini jelas SKS-nya tinggi, 12. Pilihan minor ini dijalankan dalam 2 semester, yaitu semester 6 dan semester 7. Nah, ini bisa dilihat semester 7 di sini masih pilihan minor. Di sini lebih tinggi lagi SKS-nya, 16 SKS. Jadi, jika 2 poin ini nilainya kecil, ini akan sangat mempengaruhi IPK. Karena di sini nilai SKS-nya jauh lebih besar dibanding skripsi pun, ini skripsi cuma 6 SKS. Sedangkan penelitian di semester 6, 12 SKS, di semester 7, 16 SKS. Nah, sekarang ini memang kita belum bisa berjalan normal tentang pilihan minor ini. Kenapa? Karena kebetulan ini perdana dan kondisinya pandemik. Sehingga ini akan berjalan dengan lancar. Yang seharusnya, dari setiap kegiatan ini, apapun pilihannya, ini di semester 6 itu sudah harus ada laporan pertanggung jawaban. Namun, dengan adanya pandemik pun, ini tetap harus berjalan. Jadi, pertama-tama coba saya ingin sampaikan tentang krisis atau penelitian. Karena, kalau tidak salah, di kelas blended learning ini ada dua pilihan yang dipilih, yaitu research dan intensive. Saya contohkan, kasih gambaran terlebih dahulu bagaimana sih intensive. Research dulu ya. Apakah ini terlihat? Yang resist apakah terlihat ini panduannya? Belum. Belum ya. Keping kurang ke kiri. Belum Pak. Ini sudah terlihat? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke. Belum Pak buku panduan. Terlihat Pak. Saya ingin langsung seperti ini. Nah, yang dimaksud tadi 12 SKS, yang dinilai itu terdiri dari 4 item. Jadi, masing-masing ada pengalaman penelitian 4 SKS, penulisan penelitian 3 SKS, proyek penelitian 3 SKS, seminar pra-reset, 2 SKS. Jadi, di dalam 16 SKS tadi, pilihan minor, masing-masing ada penilaian sesuai SKS-nya. Nah, karena kondisi saat ini adalah pandemi, sehingga ini pengalaman penelitian kita berubah menjadi proposal penelitian. Penulisan penelitian ilmiah dirubah menjadi penulisan proposal penelitian. Proyek penelitian menjadi skema proposal penelitian atau skema penelitian. Nah, seminar riset, pra-reset ini yang masih dipertimbangkan. Apakah kita akan adakan seminar atau tidak. Nah, yang jelas di sini, jadi saat ini, di semester 6 ini, kewajiban dalam mata kuliah pilihan minor ini, yaitu membuat proposal penelitian. Pelaksanaan penelitian nanti dimulai di, sebetulnya langsung, ini tidak ada dimulai awal dan akhir, dari sekarang kemudian sampai akhir semester 7. Kemudian di semester 7, apa output dari riset ini? Atau pilihan minor penelitian ini apa? Di semester 7, di semester 7, parameter penilaiannya yang terdiri dari 16 SKS tadi, dibagi empat. Dibagi empat. Pertama adalah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini terdiri dari 6 SKS. Makanya di semester 7 juga nanti ini sangat penting, yang sampai nilai ini tidak baik, sehingga ini akan mempengaruhi IPK masing-masing. Publikasi ilmiah ini, tolong yang ini dulu, spekernya matikan dulu, biar suaranya bisa jelas. Nah, publikasi ilmiah ini, terdiri dari 6 SKS, di semester 7 berarti dari kegiatan penelitian tadi, wajib publikasi ilmiah. Nah, sampai dengan saat ini, kami tidak tentukan ini yang harus publikasi di jurnal internasional, atau di jurnal nasional. Tentunya, kalau minta pendapat saya, saya berpendapat lebih baik di jurnal internasional, perindeks sekokus. Nah, maka dari ini, tentunya ini, pembimbing sangat mempengaruhi terhadap kualitas penelitian para mahasiswa. Jika mahasiswa merasa tidak punya ide untuk melakukan penelitian apa, maka nanti segera lakukan konsultasi dengan pembimbingnya masing-masing. Karena nanti sebentar lagi ini SK, pembimbing pilihan minor ini akan segera dibuat. Nah, yang mengajukan pilihan minor kemarin melalui email, Insya Allah, pembimbingnya sesuai yang diajukan. Pembimbing dan pilihan minornya sesuai dengan yang diajukan. Tidak pun nanti di sana namanya mungkin bukan saya, nama yang lain, tapi mungkin realnya, pembimbingnya bisa saya. Karena berdasarkan ketentuan, setiap dosen itu maksimal membimbing 10 mahasiswa. Nah, kemarin yang memilih saya kalau nggak salah 20 lebih, hampir 30 ya. 30-an. Nah, ini menjadi poin penting publikasi ilmiah. Nah, sementara ini boleh publikasi di jurnal nasional, boleh publikasi di konferen, gitu ya. Paper konferen, atau prosiding, masih boleh. Cuman kalau prosiding, diusahakan prosiding internasional. Nah, di sini, berdiri dari empat penilaian juga, yang masing-masing SKS-nya, mempunyai SKS masing-masing. Ada publikasi ilmiah, ada manajemen penelitian, ada penulisan jurnal dan prosiding, nah ini yang dimaksud dengan tadi. Jadi, publikasi ilmiah itu boleh berupa jurnal, boleh juga berupa prosiding. Sehingga penilaiannya adalah penulisan jurnal dan prosiding. Kemudian seminar hasil riset. Seminarnya bagaimana? Jika yang publikasi ilmiah di sini, prosiding sudah pasti harus seminar, gitu ya. Tetapi, jika yang publikasinya di dalam jurnal, ini kegiatannya tidak ada seminar. Mungkin ini perlu dilakukan seminar internal, di Nusa Putra, gitu ya. Ini, tetapi belum bisa ditentukan, tergantung dari kondisi. Maksudnya kondisi itu adalah, berapa jumlah mahasiswa yang submit di jurnal, dan berapa jumlah mahasiswa yang prosiding. Jika 50-50, ya harus selalu kumpulkan hasil seminar, hasil riset. Mungkin kita bisa lakukan internal di Nusa Putra. Nah, itu nanti di semester 7. Batas akhirnya kapan? Batas akhirnya ya, batas akhir nanti semester 7, gitu ya. Nah, ini tentang program pilihan minor atau penelitian. Mungkin sebelum saya jelaskan ke intensif atau magang, barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu tentang pilihan minor penelitian. Silahkan jika ada pertanyaan. Sudah cukup jelas tentang riset? Ijin bertanya, Pak. Silahkan. Bisa dilihatkan fotonya. Seminar pra riset itu hampir sama seperti seminar proposal skripsi. Jadi seminar internal. Maksudnya, seminar pra riset itu dibutuhkan layak atau tidak penelitian yang direncanakan itu untuk dilanjutkan. Tetapi saya rasa, untuk angkatan sekarang ini, nggak mungkin lagi, nggak ada waktu lagi untuk seminar pra riset. Jadi harapan saya paling tidak di semester 6 ini proposal penelitiannya selesai. Paling tidak itu. Nah, sekarang kan tinggal berapa lama lagi semester 6 ini. Tinggal menghitung hari. Jadi kemungkinannya seminar pra riset itu kan sebetulnya kalau kondisi normal. Harusnya kan pilihan minor itu memang di awal semester 6. Jadi, ketika kegiatan HN, penelitian itu sudah dilakukan. Karena yang namanya penelitian kan tidak sehari-hari harus peneliti, mengawasi, tidak kan? Kalau penelitian itu, seminggu mungkin bisa sekali tergantung kebutuhan dan tergantung tema penelitiannya. kecuali yang magang. Kalau yang magang, mau nggak mau tiap hari tergantung perusahaannya. Kalau yang magang. Atau yang pertukaran mahasiswa. Ya, mau nggak mau harus kuliah tiap hari di kampus lain. Nah, sedangkan penelitian, kembali lagi kalau penelitian itu digantung skema penelitiannya apa. Mungkin nggak harus setiap mungkin nggak seminggu sekali atau mungkin nggak dua minggu sekali. Gantung kan biasanya masalah penelitian itu penelitiannya apa, data yang dibutuhkannya apa. Nah, terkait mendapatkan data itulah berarti kegiatan penelitiannya itu. Kalau penelitiannya eksperimen, ya berarti melakukan penelitiannya dalam melakukan percobaan. Apa eksperimennya? Misalkan eksperimen membuat asfal dari limbah oli, batu sela, dan ranting tumbuhan. Nah, kayak paper saya misalkan. Kayak urna saya. Ya berarti penelitiannya apa? Ya, percobaan bikin asfal menggunakan bahan itu. Kapan waktunya? Ya, itu kan bisa seminggu sekali, bisa dua minggu sekali. Nah, itu penelitian. Sehingga sebetulnya program penelitian itu boleh dimulai dari awal semester 6 sebetulnya. Cuman karena ini semester 6 sekarang ini dana melakukan program ini, kurikulum ini, tentang penelitian ini. jadi nggak punya bayangan, nggak punya gambaran dari awal harus apa. Di samping itu juga sama. Kami di lembaga juga, karena ini perdana, ya belum siap membuat apa, harus seperti apa melakukannya, gitu. Sehingga ini tertunda. Tambah lagi, ya karena pandemik sebetulnya, jadi semua agak tertunda. ya sesuai ekspetasi, awalnya kegiatan penelitian itu semester 6 nanti begini, 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 gitu. Tapi karena pandemik, jadi blank, harus ngapain, bagaimana, gitu. Jadi karena pandemik, akhirnya kan kita fokus memikirkan hal-hal lain, seperti bagaimana ini kuliah yang offline, kondisi pandemik ini, dan lain sebagainya. Akhirnya fokus ke sana. Karena ini bisa dilakukan, sebetulnya kalau penelitian itu bisa 3 semester, 6, 7, 8, sebetulnya, gitu ya. Nah, ini bedanya program penelitian dengan pilihan yang lain. Mudahnya, kalau penelitian, kalau kita sudah proposalnya sudah disetujui oleh pembimbing, kemudian di semester 7, sudah selesai penelitiannya, sudah sampai jurnal, apalagi kalau sudah sampai publis jurnalnya. Skripsinya apa? Ya, sebetulnya sudah selesai skripsinya itu. Ya, penelitiannya itu tinggal dirubah ke penulisan, sesuai sistematika penulisan skripsi. Karena pilihan minornya apapun, skripsi tetap wajib di semester 8 itu. Kenapa wajib? Karena skripsi itu adalah tugas akhir. Kita ada mahasiswa selesai S1 tanpa ada tugas akhir. Tugas akhir berupa skripsi. Skripsi didokumentasikannya di mana? Di kampus dikomentasikannya skripsi itu. Sedangkan jurnal kan tidak didokumentasi di kampus. Tetapi oleh publisher itu. Makanya, saya harap penelitian ini kita mempunyai nilai, mempunyai apa? Mempunyai sebuah sebuah kebaharuan yang novelty yang bagus sehingga kita bisa publis jurnal internasional. Nah, contohnya saya selama pandemik ini saya nulis tiga jurnal. berdua yang accepted, satu sudah publis, satu sedang proses, proses publis, tapi sudah accepted. Yang satu sedang proses review. Jurnal ke-1, ke-2, ke-1, ke-4, ke-1, ke-3, dan ke-4. Nah, itu para profesor juga susah untuk menembus jurnal-jurnal seperti itu. Nah, tapi kalau kita punya ide yang bagus, punya novelty yang bagus penelitiannya, bukan tidak mungkin. Kita mahasiswa juga bisa. Itu ya. Oke, ada lagi yang bertanya tentang pilihan minor ini? Ijin bertanya, Pak. Siap. Fahmi, Pak. Iya. Kalau ini, Pak. Ini bertanya, Pak. jika sudah kita selesai proposal buat penelitian disetujui, kita membutuhkan lab, apakah di kampus bisa membadai, Pak, untuk penelitiannya? Ketika lab-nya di kampus ada, ya pasti bisa. Tetapi jika di kampus lab-nya tidak ada, ya berarti kita harus cari di tempat lain. Oke. lab-nya seperti itu. Kita bisa kerjasama dengan lab-nya PU Kabupaten. Bisa ke sana lab. Jika di kampus kita lab-nya belum ada. Nanti kalau perlu nge-lab di kampus kemudian alatnya ada, nanti silakan dia menajukan ke kepala lab ke PTC. Seles ya, Pak Amri ya. Seles Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Siapa lagi yang bertanya tadi? Saya Pak. Ya. Ini Pak, mau tanya terkait yang ini kan yang minor tentang riset. ada ini nggak, Pak? Bisa nggak? Kan di UAS yang tugas untuk di UAS kan di mata kuliah K3 dan hukum ketenagaan kerjaan kan kita buat makalah jurnal. Apa itu juga sama, Pak? Sama dengan riset itu? Ya, mirip. Sama seperti itu. teman kan kalau yang ditugaskan mini riset. Ini tugas K3 ini, pengganti UAS. Ini mini riset namanya. Kalau mau dikembangkan lagi itu, ya boleh juga, silakan. Sekarang mau menentukan topiknya apa? Sekarang baca dulu literatur. Nah, yang belum orang yang orang lakukan itu apa? Kita ingin membuat apa? Kita bisa meningkatkan dari yang sudah ada. Misalkan sekarang ini kita tugas kuliah K3 ini mini riset nih. Betulnya perlu dikembangkan lebih besar. Silakan lanjutkan bisa aja itu. Tom, menurut saya itu juga masih sangat jarang gitu. Itu justru memberi novelty yang sangat bagus. Asal lingkupnya jadi lebih luas. Kalau yang tugas ini kan lingkupnya dalam lingkup kecil. Tapi saya enggak tahu juga nih lingkup kecil atau lingkup besar saya kan enggak tahu.